Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam belajar untuk para guru semuanya Perkenalkan nama saya Samsuri Saya adalah guru di SD Negeri 2 Purworejo Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung Di sini saya melakukan tugas pengibasan AKM Di mana dalam tugas ini saya menggunakan HP Untuk mempermudah bapak atau ibu guru semua Di mana semua guru tidaklah bersahabat Belum semuanya bersahabat dengan laptop Jadi ada yang sebagian menggunakan HP Dan ini saya menggunakan media HP Baiklah Mari kita simak langsung Yang pertama kita masuk ke Google Ya, lalu kita masukkan Alamat Ya, ya Https.2 garis miring dua kali Guru belajar.kemendikbud.go.id Garis miring hashtag seri strip p3k Lalu kita searching Ya Lalu kita klik Ya Program guru belajar Oke, saya mengerti Lalu di sini Ada beberapa keterampilan pembelajaran Seperti seri pendidikan keterampilan hidup Seri asesmen keterampilan minimum Seri pembelajaran mandiri calon pendaftar p3k Dan seri pendidikan inklusif Nah, kita Ambil yang Seri asesmen kompetensi minimum AKM Kita klik selengkapnya Lalu Mulai belajar Ketika sudah mendaftar Maka Bapak ibu bisa langsung melakukan pembelajaran Ya Ini adalah Sudah login Nah, bagaimana loginnya Yaitu Kita Dicoba Kita keluarkan Ya Seperti ini Menggunakan akun simpkb Ya Yang pertama adalah Username Yaitu Nomor ukg At guruku.id Lalu password Klik masuk Ya Kita sudah masuk Nah Ini ada Masa pandemi Covid-19 Pendidikan keterampilan hidup Pendidikan inklusif Nah Yang ini AKM Asesmen kompetensi minimum Klik selengkapnya Ya Nah Nah Bimtech guru seri asesmen kompetensi minimum SD angkatan 11 Sudah tuntas Kenapa? Karena sudah Saya kerjakan Dan ini Jika ibu belum mengerjakan Bapak ibu belum mengerjakan Maka disini masih 0% Ada pun yang harus diselesaikan dalam pembelajaran ini adalah Yang pertama orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum Pengantar program Bimtech guru belajar seri asesmen kompetensi minimum Konsep asesmen nasional Teknis pelaksanaan asesmen nasional Asesmen literasi membaca tingkat SD Asesmen numerisasi tingkat SD Tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum Asesmen pasca program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum Nah jika sudah selesai Maka akan menjadi 100% Dan dapat dilihat Sertifikatnya disini Ya Bimtech guru belajar seri asesmen kompetensi minimum SD angkatan 11 Sertifikat akan diterbitkan pada hari minggu Tanggal 28 bulan 2 2021 Ya Ini adalah yang seri angkatan 11 Untuk yang belum berkesempatan Dapat Mendaftar di seri Pembelajaran berikutnya Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati